Tammy Slayton adalah bintang reality show yang paling kontroversial dengan berbagai macam alasan Sejak Tammy dan saudara perempuannya yang bernama Amy memiliki acara sendiri yang berjudul One Thousand Pound Sister pada tahun 2020 Kakak beradik ini memiliki ketererahan yang luar biasa Karena banyak orang yang terpikat saat menonton Amy dan Tammy Menurunkan berat badan mereka untuk meningkatkan kesehatan dan kehidupan mereka Amy Slayton memiliki perjalanan yang sangat positif karena motivasi utama dia adalah untuk menurunkan berat badan Supaya dia ini memiliki bayi Dan betapa ajaibnya ketika mimpi dia itu menjadi nyata karena dia ini telah memiliki bayi Dan yang luar biasa mengherankan karena sekarang si Amy ini OTW hamil anak kedua mereka Namun meskipun si Amy ini memiliki perjalanan yang cukup luar biasa sukses Tetapi ini tuh tidak diikuti oleh Tammy Tammy tidak mengikuti jejak saudara perempuannya ini So di video kali ini kita akan membahas kebenaran gelap dibalik kisahnya Tammy Slayton So pertama-tama adalah Tammy ini lahir pada tanggal 25 Juli tahun 1986 di Indiana Jadi sekarang usianya sekitar 35 tahun Dan saudara perempuannya si Amy juga lahir di Indiana Namun dia ini pindah ke ketaki bersama ibunya bernama Darlene Sejak usianya masih sangat muda gitu Tammy dan Amy ini memiliki perjalanan yang cukup luar biasa Struggle banget Karena ibunya ini kayak memiliki 3 pekerjaan Hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka ini Wow berarti memang ibunya tuh strong woman dan independent Kayak single parent membesarkan 2 anaknya Jadi akhirnya Tammy dan Amy ini kayak dibesarkan sama nenek mereka Ya semuanya baik-baik aja Everything is good Dia dibesarkan dan tumbuh bersama neneknya Tapi sayangnya neneknya kemudian meninggal saat usia mereka ini masih cukup muda Dan posisinya si ibunya Darlene ini masih terus-terusan berada di tempat kerja Hanya untuk mencari nafkah demi kedua puternya ini Ya mau gak mau akhirnya Tammy dan Amy ini harus menjaga diri mereka sendiri Dan mereka ini mengatakan bahwa mereka ini hanya perlu makan untuk bertahan hidup Banyak orang yang berspekulasi bahwa ini adalah hal pertama Yang memulai kebiasaan makan Tammy yang tidak sehat Karena makanan menjadi bagian yang sangat penting bagi Tammy Dibanding orang-orang di luar sana Ketika kita merasa ya makan ya makan Tetapi bagi Tammy ini makan ini harus banget Jadi setiap hari tuh memang harus makan terus Terus Tammy dan Amy ini mereka nih kayak terus-terusan tinggal bersama Bareng-bareng terus Hingga akhirnya pada tahun 2014 Mereka ini memulai membuat channel Youtube Dimana video-videonya tuh berisikan kayak vlog keseharian mereka Atau mereka ini kayak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari fansnya Nah fansnya mereka ini adalah kekuatan utama yang mendorong ketenaran mereka Karena banyak fansnya ini yang mengirim klip-klip ke TLC Nah TLC ini stasiun televisi gitu guys Dan dengan sekejap mata Dua Akhirnya Tammy dan Amy ini kayak dibuatkan acara sendiri Yang bernama 1000 pound sister Jadi the power of netizen Dia viral Akhirnya stasiun TV ngelirik Dan dibikin program sendiri Wow Memang ini keberuntungan mereka nih Series ini dimulai pada tahun 2020 Dan sejak pertama ini Si Amy ini jauh lebih termotivasi daripada si Tammy Dan sebenernya Tammy ini memiliki kondisi yang sangat buruk Ini sangat buruk guys Karena Tammy ini mengatakan Dokter telah memberitahu dia Kalau misalkan dia tidak bisa menurunkan berat badan Sesuai yang dianjurkan Dia memiliki peluang 80% Untuk meninggal dalam 5 tahun ke depan Keluarganya tentu menjadi sangat khawatir Akan kondisi kesehatannya si Tammy Apalagi episode-nya ini kan panjang banget kan Acara mereka ini Jadi kayak takut kecapean Takut semakin drop gitu loh guys Akhirnya ini menyebabkan si Tammy ini Dimasukkan ke fasilitas rehabilitasi Pada awal musim ketiga acara mereka ini Dan untungnya si Tammy ini berhasil Menurunkan berat badan sekitar 100 pound Tapi guys setelah kayak dicek-cek Diperiksa Dia ini kurang 40 pound Untuk kayak diturunkan Dan supaya memenuhi syarat Untuk melakukan operasi penurunan berat badan Wow berarti penurunan berat badan bisa dioperasi ya guys Mungkin karena si Tammy kondisinya udah kayak berlebihan banget Makanya harus dilakukan operasi Ini adalah salah satu keputusan yang salah Yang dibuat si Tammy Dan banyak face-nya itu kayak yang marah gitu Sama yang dilakukan oleh Tammy ini Nah contohnya dari beberapa ribuan komentar Arya mengatakan Anda tidak dapat mengubah seseorang yang tidak ingin berubah Dia sangat menikmati gaya hidupnya Sehingga dia lebih suka menanggung akibatnya Daripada menyerah Dia mengharapkan kebaikan dan pengertian dari semua orang Tetapi dia tidak ada yang memilikinya Ini adalah keajaiban Bahwa dia bisa berdiri dan berjalan Setelah semua ini terjadi Bukannya si Tammy ini kayak menjaga berat badannya Supaya tetap beles Enggak guys Tetapi justru Tammy ini banyak makan terus Hingga akhirnya dia nambah lagi nih Berat badannya sekitar 50 pound Dalam waktu 1 bulan saja Wow ini orang gak kapok-kapok gitu Tentunya ini membuat keluarganya ini kayak shock Terkejut akan Tammy yang udah dilakukan upaya yang serius Sampai di operasi Tetap aja dia balik lagi gitu Balik lagi gitu Dan orang-orang ini mulai notice Bahwa Tammy ini sepertinya cemburu Dengan kakak laki-lakinya Yang bernama Chris Seperti dalam kunjungan dokter yang sama Di bulan pertama penurunan berat badan dia Nah si Chris ini kakaknya si Tammy ini Berhasil menurunkan berat badan sebanyak 20 pound Dalam waktu 1 bulan saja Dan tidak ada yang yakin Apakah si Tammy ini benar-benar bahagia Atas pencapaian kakaknya ini Ya walaupun dia ini merupakan Salah satu support system terbesarnya Kekhawatiran akan tubuhnya Tammy ini Kayak udah paling atas gitu loh Karena bener-bener si Tammy ini Hidupnya tuh antara ada dan tiada gitu Sampai akhirnya dia ini membutuhkan tabung oksigen Untuk membantunya bernafas Ya meskipun kondisinya sudah buruk banget Sampai-sampai dia perlu tabung oksigen untuk bernafas Tetapi Tammy ini tetap melakukan semua kegiatannya Bahkan kayak sempat party-party gitu Gak ngerti lagi deh Dan di salah satu episode 100 pound sister Nah dia ini sempat terlihat sedang menguap Dan sedang melakukan tembakan gitu Itu kan kayak susah banget ya Karena bakal kesakitan Apalagi kayak menggunakan alat gitu Dan tidak lama setelah itu Keluarga Slaten melakukan intervensi Kepada Tammy Untuk sekali lagi dimasukkan ke pusat rehabilitasi Dalam upaya menyelamatkan tubuhnya Tammy Dan kehidupannya Dan saat itulah bencana melanda Baru satu hari setelah kayak diperiksa gitu loh guys Nah tubuh Tammy itu mengatakan Kalau udah ini udah gak kuat gitu Dan bahkan dia ini sudah mulai berhenti bernafas Dia sempat mengalami masa-masa koma Masa-masa kritis Bahkan pernafasannya itu harus dilakukan secara manual Menggunakan bantuan alat yang bernama ventilator Tapi guys untungnya mungkin karena mukjizat Karena keajaiban Dia ini berhasil melewati masa-masa koma itu guys Nah sejak dia berhasil keluar dari masa-masa koma itu Nah Tammy ini sudah tinggal di fasilitas rehabilitasi Dan secara perlahan-lahan Dia ini mulai meningkatkan kesehatannya Dan menurunkan berat badannya Untuk menjaga kehidupannya ini guys Tetapi orang-orang ini masih prihatin Khawatir Karena orang-orang ini tidak tahu Sebenarnya apa yang terjadi sama Tammy ini Dan dalam postingan terbaru di Instagramnya Tammy Orang-orang itu masih memiliki kesan kepada Tammy Kalau Tammy ini tidak terlalu serius Menganggap situasi ini I mean dia ini tidak terlalu peduli Sama kesehatannya sendiri gitu loh guys Dan kalau misalkan kalian perhatikan foto dia Dia ini kayak memakai satu selang gitu Di tenggorokannya di lehernya Yang bernama tracheostomy Jadi itu semacam alat Dimana dokter ini Kalau misalkan motong bagian tenggorokannya Terus kan tidak bisa nafas atau sulit kan Nah terus dimasukkan selang itu Kedalam tenggorokannya Untuk membantunya supaya tetap bisa nafas gitu guys Ya walaupun demikian Si Tammy ini tetap mendapatkan banyak support Dari vice, dari orang-orang Dari netizen Supaya dia ini tetap semangat Untuk terus menjaga kesehatannya Dan supaya at least Berat badannya itu stabil Nggak naik gitu loh Kalau bisa sih turun Walaupun memang Udah sangat susah ya guys Karena kondisinya tuh udah Tidak sehat Nggak kayak kita-kita gini guys Nah jadi itulah perjalanan hidup Tammy Slayton Ya walaupun dia tidak bisa mengikuti jejak saudaranya Yang bernama Amy Yang sekarang udah memiliki bayi Dan bisa mempertahankan kesehatannya Mempertahankan badannya Ya semoga hopefully Makin lama si Tammy ini bisa berubah Dan bisa menjaga kesehatannya Dan memperhatikan tubuhnya sendiri Nah gimana menurut kalian tentang Kisah perjalanan hidupnya si Tammy ini Apakah kalian memiliki masalah terhadap berat badan kalian Coba komen di bawah Dan kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya Kalian bisa banget komen di bawah Karena aku butuh ide kalian And thank you so much for watching And I'll see you in my next video Bye